Untuk membersihkan dan menetralisir daripada sihir yang ada di dalam udara menggunakan media bukur. Dibacakan ayat-ayat duqyah, ayatul hirsi. Allah SWT masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di seluruh yang semoga mendapatkan wujuran rahmat serta barakah dari sisi Allah SWT. Amin, Amin. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, untuk membersihkan energi negatif, itu banyak cara dan metode yang digunakan oleh para ahli spiritual. Selain menggunakan media air dan garam, ada juga para ahli spiritual yang menggunakan media pewangian untuk membersihkan energi negatif yang ada di sekitar kita. Ada kalanya sihir itu dikirim melalui angin, kemudian mempengaruhi kondisi udara yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan keberadaan sihir tersebut. Allah SWT menciptakan sebuah sebab, sebuah kondisi yang menjadikan orang yang terkena sihir tersebut. Merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam tubuhnya, di dalam fikirannya, perasaannya, maupun di dalam hatinya. Ketika udara yang terpengaruhi sihir tersebut terhiru, yang sebenarnya itu ada energi jin, kemudian masuk melalui hidung, melalui mulut, dan berjalan di dalam peredaran darah. Masuk ke dalam otot dan syaraf-syaraf mata, maka mata kita akan mudah lelah, mudah mengantuk, berat untuk melakukan ibadah. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir, sholat, dan lain sebagainya. Apabila udara yang terkena sihir tersebut berjalan melalui pembuluh darah dan masuk ke dalam syaraf-syaraf otak yang ada di dalam kepala kita. Maka akan mempengaruhi fikiran. Kepala menjadi terasa pening, kepala menjadi terasa pusing. Fikiran menjadi kalut, bahkan terkadang tidak mampu menggunakan fikiran yang berakal sehat. Ketika udara yang terkena sihir tersebut terhirup dan masuk ke dalam perut, maka di dalam perut kita itu akan menyebabkan perut menjadi kembung. Apabila udara yang terkena sihir tersebut bersemayam di dalam dada. Maka akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan menjadi gelisah. Perasaan menjadi tidak tenang. Perasaan menjadi mudah tersinggung. Perasaan menjadi mudah marah dan lain sebagainya. Jika situasi dan kondisi semacam ini dibiarkan, tidak segera dinetralisir, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai macam keluhan. Seperti misalnya penyakit yang semakin serius. Misalnya terjadi demam, tubuh panas, yang berkepanjangan, atau bahkan penyakit-penyakit medis lainnya yang lebih berbahaya dan menyakitkan. Untuk itu sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Inilah salah satu cara untuk membersihkan dan menetralisir daripada sihir yang ada di dalam udara yang dikirim oleh orang-orang dolim melalui media angin. Yaitu membersihkan dan menetralisir sihir tersebut dengan menggunakan media wangian. Bisa menggunakan minyak wangian yang tanpa alkohol, atau yang lebih bagus dengan menggunakan media bukur. Caranya adalah bukur tersebut dibacakan ayat-ayat duqyah dari Al-Quran. Yang terbaik adalah menggunakan ayatul hirzi. Dan bagi para sahabat-sahabat yang belum memiliki ayatul hirzi. Silahkan bisa di-download melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Bacakan bukur tersebut dengan menggunakan ayatul hirzi. Sebanyak satu kali, tiga kali, atau yang paling bagus adalah dibacakan sebanyak tujuh kali. Setiap satu kali bacaan ditiupkan di dalam bukur yang akan kita bakar tersebut. Kemudian setelah selesai dibacakan, silahkan dibakar bukur tersebut. Agar pewangian tersebut menjangkau semua ruangan yang disinyalir terakhir terkontaminasi dengan adanya sihir. Demikinlah penjelasan dari saya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati